Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datang lagi di series baru lagi Saya lagi latihan ya Untuk berusaha konsisten bikin konten Dan cara mencari konten yang paling enak diajarin adalah Konten yang paling penting dan yang paling gampang Akhirnya muncul idea bikin konten tentang HTML dan CSS Kenapa dia paling gampang? Karena kita tiap hari berhubungan dengan itu Dan kemudian kenapa dia paling penting? Karena saking gampangnya mungkin ya Kita tuh kadang abai mempelajari ini lebih detail Jadi ada banyak kejadian beberapa mahasiswa yang Noding sama saya itu Mereka miss dalam beberapa konsep tentang HTML dan CSS Yang akhirnya memperlambat proses noding Mungkin menurut mereka ini easy, udah biasa Gitu kan, udah sering dilihat Dan gak terlalu banyak logic di dalamnya Udah lah dilompatin aja belajarnya Nah sekarang kita ulang lagi Belajar tentang HTML dan CSS versi 2021 Oke Buat info aja Buat teman-teman yang bermimpi Jadi full stack dev Mau jadi back end Mau jadi front end Pintu gerbangnya adalah HTML dan CSS Jadi pelajarilah ini dengan seksama Karena gak lucu kan Saya mau jadi full stack dev Tapi gak tau cara nge-handle select yang multi-select Gak tau cara nge-handle checkbox yang lebih dari satu Gak tau caranya mau nge-handle radio button Gimana cara bikin radio button, ada grupnya Ya macam-macam Nah itu penting ya Apa aja menu kita kali ini Belajarnya Ini saya udah mulai buat core-coretan Ini Saking sering Seringnya dijelaskan Dan sering bolak-balik ngomong Akhirnya udah gini aja Nanti kalau ada yang tanya Suruh liat video Oke Apa sih HTML Ini saya lagi-lagi Lagi ada riset juga Tentang learning engineering Jadi kayak salah satu poin dari learning engineering itu Masiswa itu membuat konsep Nah ini saya membuat konsep sendiri Ini kayak ada apa ya Kayak ada main map 3 konsep-konsep yang bisa di Jebarkan Nah salah satunya ini HTML Apa sih HTML Dan bagaimana HTML Dibuat Atau diproses Pertama HTML itu apa Ya HTML hypertext markup language Itu singkatannya dari Hypertext markup language Apakah kemudian ini Jatuhnya ke bahasa homograman Atau apa Nah Tidak usah kita perdebatkan Kita Anggapnya dia Itu sebagai pintu gerbang Kita masuk ke dunia Web development Jadi kalau teman-teman Garap web Pasti Akan bersinggungan dengan Yang namanya HTML Tidak mungkin enggak Nah Dari apa Kita harus Beberapa pertanyaan Gaya-gaya pertanyaan ilmiah itu What How Why When Atau apa Suma pertanyaan-pertanyaan yang Terkait Apa sih itu Bagaimana itu Oke Sekarang pertanyaannya adalah gini Gimana HTML ini diproses Sehingga kita bisa Lihat sebuah halaman itu Ditampilkan Nah Yang Teman-teman yang sudah lahir tahun 2000 Atas Sudah awam dengan hal kayak gini Bahwa teman-teman sering buka Browser Mungkin Mungkin Browsernya lagi Bertarung gini Ada yang Edge Ada yang Chromium-based Edge ini Chromium-based ini sebenarnya Edge juga based on Chromium Tapi ini dari Windows Si Chrome ini nanti Dia punya Bangsa sendiri Ada Firefox Ada Opera Ada Safari Jadi Ada macam-macam browser Yang Tugasnya itu adalah Mentranslate Halaman HTML itu Menjadi sebuah Tampilan Tampilannya itu bagaimana Ya si browser inilah Yang melakukan Proses Translate Bisa jadi Nanti teman-teman Ketemu kasus kayak gini Halaman HTMLnya Codingannya sama Tapi dibuka Di beberapa browser itu Kok tampilannya Ada yang berbeda Nah Itulah Salah satu tantangan Dalam progres Apa Dalam Web Development Mungkin beberapa tahun terakhir ya Mungkin 5 tahun terakhir Sebelum ini Masih jadi problem Tapi sekarang Sudah hampir semua itu Memiliki Tampilan yang sama Kecuali untuk beberapa Fitur tertentu Nah Si Browser-browser inilah Yang bertanggung jawab Menampilkan Halaman HTML Yang kita buat itu Ke kita Nah Terus Prosesnya gimana Nah ini ya Teman-teman Sebagai user Buka browser Buka browser-nya Nah Contoh Ini kita Buka Ini ya Kemudian kita masukkan URL Apa Polinema Misalnya Ketika dibuka ini Browser kita itu Secara tidak langsung Itu Diisikan URL URL ini dia bakal minta Ke server Nah Si Polinema ini Punya server Ya Website kita yang Campus ini Bakal punya server Yang Kemudian Kalau dia butuh Database Makanya disini Garisnya putus-putus Kalau dia butuh Data dari database Dia bakal ambil Datanya ke database Kemudian Dari database Bakal return ke server Servernya mengembalikan Kepada kita Kalau stacknya Normal-normal aja Yang belum yang full stack Yang normal-normal aja Itu akan Membalikan Sebuah response Response-nya apa Bisa jadi HTML Bisa jadi JSON Dan lain-lain Bisa jadi gambar Atau apa Nah Inilah Yang kemudian Muncul disini Di Belakang layar Sebenarnya itu Bukan sebuah Gambar utuh Kayak gini Tapi kalau teman-teman Lihat Vue source Vue page source Nah Inilah yang Ditampilkan Tulisan banyak Panjang gini Dimana Header-nya Itu ini HTML Ini yang Kemudian Kirim Dan dibaca Nah Halaman ini Dibaca Dan kemudian Ditranslasikan Menjadi seperti ini Oleh siapa Oleh Web browser-nya Jadi oleh Ini Firefox Ini Halaman ini Yang dari Text Kayak begini Oke sorry Eh Jangan 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 Nah ini Halaman yang Seperti ini Ditranslate Menjadi Tampilan Seperti ini Nah inilah tugasnya Web browser Nah Itu ya Perjalanannya Nah sekarang Problemnya Gimana Gimana nih Gimana sih HTML Dibuat File HTML Itu sebenarnya Dia sebuah File text Ini Tapi Ada syaratnya Extensinya .html Atau .htm Ya saya dulu pernah Belajar awal-awal Masih ketemu .htm Tapi Sekarang Biasanya sudah HTML Mungkin defaultnya Sudah Apa Mungkin standar Aturannya Mungkin berubah Jadi sudah Lebih banyak yang HTML Kalau dulu Waktu tahun 2004an Belajar-belajar Masih ada yang Nyuruh nyimpan File HTML Itu pakai Nama HTML Tapi sekarang Sering-seringnya Sudah pakai HTML Dimana Si file text Ini Si file text Ini punya Rule Aturannya Tertentu Nah ada yang kayak begini Ngetiknya Ada kurung Segitiga Kebalik Gini kan Ada Talk type Ada HTML Ada Head Ada Ini panjang Ada head Terus ada Body Kemudian ada Nah ditutupnya Sini juga Ada script Ada tutup Body Sama tutup HTML Ada backslash Nah Inilah Aturan penulisan Aturan penulisan yang Berlaku Untuk kita Nulis file Yang ingin kita simpan Sebagai HTML Dimana Dia punya aturan Hypertext Markup language Dia punya aturan Dia ada tag Ini bisa jadi contohnya HTML Head Body Yang tadi Tak tunjukkan Kemudian properties Properties Contoh Link Nah ini Tag Kemudian Rail ini adalah Properties Ini adalah Value Bisa jadi Ada yang ngomong ini Attribute Ada yang ngomong ini Value Nilai Tapi kalau Biar teman-teman Lancar ke Atasnya Nanti Misalnya Anggap aja Ini adalah Props Properties Nanti Nanti Ketika ngomong Di React.js Vue.js Next Nux Salaamacem Gitu Kita bakal Ngomong tentang Props Bukan Attribute Jadi Kita ngomong Ini Props Oke Nah Itulah Sekilas tentang Apa itu HTML Bagaimana HTML diproses Dan bagaimana HTML Dipuat Nah Sekarang Judulnya apa Tadi Judulnya ada Dua HTML Dan CSS Nah Sekarang CSS Sekarang kita tanya Apa sih CSS Si HTML itu Kontennya Kontennya Isinya Beritanya Apa Tapi sekarang Beritanya Mau ditampilkan Dengan cara Kayak gimana Nah Itu yang Diatur sama CSS Jadi King Apa Content is The King CSS is The Queen Jadi HTML adalah Rajanya Jadi yang Cantik-cantik Yang dilihatin orang Itu adalah CSS CSS nya Jadi CSS Ini tadi Yang bakal Membutuhkan ini Bisa di Warnanya Bisa transparan Terus ini Kalau di hover Bisa berubah warna Itu yang membuat CSS Kemudian Ini Kalau di hover Ini mungkin Campur CSS S sama JS Sedikit Kemudian Ada fontnya Ini Tebal Kemudian Ini Tipis Terus Ini fontnya Lebih kecil lagi Itu yang Meng-handle Biasanya Adalah Si CSS Jadi Nggak Bisa Kita garap Ini Murni Dengan Menggunakan HTML Aja Kalau cuma Pake HTML Aja Itu Jelek Nampilannya Ini Bisa Nggak Ya Contoh Kalau kita Mau lihat Halaman Tanpa CSS Bisa Nggak Ya Banyak Sekali Style Apa yang terjadi Oh Kurang Mungkin Kita Ini Ini Ya Ini Namanya Inspeculement Guys Nanti Kalau kaget Oh Nggak Bisa Di Blok Terus Delete Oh Nggak Bisa Jadi Nggak Susah Nonton Nanti Nanti Pada Intinya Kalau Kita Nggak Buat Dia Jadi Ada CSS Dia Bakal Jelek Terus Gimana Cara Membuat CSS CSS Bisa Jadi Ada Yang Inline Dan Ada Yang External Gimana Yang Inline Contoh Inline Css Style Oh Tidak Ada Yang Inline Di Sini Tidak Ada Yang Inline Kebetulan Dia Sudah Pakai CSS External Contoh Yang External Aja Oh Ini Bisa Dibilang Inline Contoh Yang CSS Di Dalam Sini Terus Ada Lagi CSS Yang Model Dipisah Contoh Web Times Style CSS Ini Contoh CSS Yang External Berada Di File Terpisah Dari HTML Panjang Tadi Kalau Mau Dikalin Bisa Coba Setelah Ini Contoh Content Change Trans CSS Nah Inilah Dia Bentuknya Alaman Tadi Kalau Kita Tidak Pake CSS CSS Nah Kalau Tidak Pake CSS Ya Kayak Gini Jelek Siapa Yang Mau Baca Tapi Kalau Begitu Ada CSS Jadinya Cantik Cantik Itulah Gunanya CSS Tadi Nah Kayak Gini Oke Ini Intro Dulu Sekarang Gimana Kita Mau Noding Gimana Cara Noding Nah Kita Pake Kalau Saya Pakenya Gini Saya Pake VS Code Jadi Teman-teman Kalau Punya Editor Favorit Itu Tidak Apa Boleh Pake Yang Lain Ini Saya Pake VS Code Saya Pake Teams Material Material Teams Material Teams Panlight Panlight High Contrast Kemudian Ada beberapa hal yang tak config Disini Contoh Sekarang Kita Mau Buat halaman HTML gimana cara membuat halaman HTML di awal ya, kita lihat aja tadi command map-nya concept map-nya tadi kita lihat nih file-nya namanya .html atau .html nah, best practice-nya sih kalau mau membuat file itu di buat file.index.html nah, ketika di HTML-kan nanti kita pakai nih yang namanya emet setup-nya ini kayak begini satu halaman HTML standar terus sekarang kalau kita mau modding apa sih yang perlu dilakukan di halaman HTML ini? ini dia jadi kita punya tag HTML-nya kita punya head-nya dan kita punya hoodie-nya ini adalah standar template untuk satu halaman HTML sekarang kalau mau kita preview mau kita lihat hasilnya di browser kayak gimana teman-teman bisa pakai yang namanya live server live server nah, ini bakal buka nah, ini masih kosong kebetulan sekarang kalau modding biasanya kalau untuk HTML saya kayak gini yang sebelah kanan dokumen-nya dibuka dibuka pakai live server sebelah kiri adalah coding-nya jadi sebelah kiri coding-nya sebelah kanan hasil sekarang kalau mau kita tambahin nah, ini h1 ini adalah tag HTML hello world kalau sekarang kita lihat di HTML-nya sudah muncul tuh si hello world-nya nah, itulah gunanya saya pakai live server jadi gak usah reload manual jadi juga lebih enak nah, teman-teman lebih fokus kepada pekerjaan modding-nya ada juga format document nah, begini juga tadi beberapa plug-in yang dipakai tuh, ada pretier ada live server ada apa lagi ya warna-warnanya oke nah, selanjut kita set up dulu aja ya set up dulu nanti biar kalau belakang lebih enak extension tadi saya pakai live server sama emet jadi teman-teman bisa lihat cari di sini saya namanya live server live server live server nah live server yang ini ini teman-teman yang install terus ada lagi nanti namanya emet ini kayaknya bawaan ya kayaknya gak ada ya bisa jadi bawaan saya lupa terus setelah live server material tims ya ini kalau pengen mirip kemudian ininya kita pindah ke kanan si apa explorernya dipindah ke kanan terus yang penting lagi ini sih ini sih ini nah saya tuh agak ini ya kita gedein font-nya sama di tinggi in line height-nya jadi kalau teman-teman nanti kok beda tuh cari ini font family font family nya khas kaya di akut terus font size font size font size nya ini 14 ya ya mungkin saya biasanya naik lagi sih 16 ini terus line height ini pake 2 2 mungkin yang lebih enggak 2,5 nah ini kaya gini kenapa font nya pake gini digedein dan dibenggangin gini ini personal preference aja sih cuma kalau buat ngajar buat belajar awal itu bagus jadi lebih jelas keliatan problemnya dimana karena kalau kadang terlalu kecil gitu kamu tuh nggak teliti ngeliatin ini ada error apa enggak itu nggak kelihatan nah ini saya udah set up kayak gini terus nanti juga membiasakan diri kalau masuk ke bagian codingan karena kalau codingan itu terlalu panjang ya biasanya kalau saya ngeliat codingan ini terlalu panjang sampai beberapa baris ke bawah gini harus nge scroll satu fungsi itu biasanya kita potong lagi jadi kayaknya ini codingan terlalu panjang ini nggak sederhana tanda-tanda nah itu dulu cerita tentang HTML dan CSS nya besok kita bisa lanjut lagi bikin video selanjutnya nah ini adalah intro saja jadi tapi ini adalah ini guys pintu gerbangnya kalau kita mau jadi full stack dev front end dev back end dev tetap aja harus tahu si HTML jadi kalau kita mau bergelut di dunia web kita akan tetap harus menggunakan HTML oke sampai jumpa di next video semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jangan lupa di like di share subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih